Lu mungkin akan sepakat bahwa bahan yang dipakai disini terlihat premium karena menggunakan 100% nylon dan gua pun mengiakan artinya nih bahannya udah oke banget dari yang datang dari brand Antaresar gitu kan makanya salah satu produk yang gua suka adalah tas ini juga Oke, oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobbang EQTV V, kita ke brand lokal-lokal pride lagi nih ini brand dari Antaresar seperti yang gua bilang di video sebelumnya produk-produk Antaresar itu produk yang ngehajar pasar bawah artinya kebanyakan pelajar atau pemula itu berawal dari Antaresar untuk pembelian produknya ya bisa gua bilang untuk produk Antaresar memang tidak semuanya recommended menurut gua pribadi tapi ada beberapa yang memang wajib lu beli atau wajib lu punya atau dengan kata lain bisa bersaing dengan brand-brand yang udah ada sebelumnya di segmentasi brand outdoor kemarin gua review jaket ini ada di video sebelumnya kalau emang lu penasaran lu lihat aja dulu video itu mungkin setelah video ini sekarang gua rekomendasiin tas backpack atau mungkin tas semi carrier yang lagi banyak dibuat oleh brand-brand jadi brand-brand tuh sekarang tuh lagi banyak ngebikin tas-tas ala-ala ultralight gitu memang ada yang bener-bener ultralight ringan segala macem Antaresar pun ikut serta nih dalam membuat tas model kayak gini ini adalah backpack torian 40 liter dari Antaresar jadi ini kapasitasnya 40 liter jadi ini termasuk tas semi carrier yang bisa lu pilih dari deretan tas-tas yang ada di Antaresar mungkin Antaresar belum banyak ya untuk memproduksi tas semi carrier ataupun carrier sekalipun ada beberapa aja dan ini salah satunya kalau memang ada produk Antaresar yang upload di video gua berarti itu recommended kok gitu kan buat lu beli kalau emang yang gak ada mungkin ya gua yang kadang gak pake produknya mungkin gua kurang suka juga produknya yang pasti produk Antaresar ini salah satu produk yang recommended untuk si backpack torian ini kalau kita ngebahas harganya ini harganya 500 ribu untuk harga normal cuman kemarin gua beli itu 310 ribu karena memang lagi diskon kayaknya diskonnya sampai ke akhir bulan ini makanya kalau emang lu nantinya di akhir video suka lu langsung sikat aja dengan harga 310 ribu itu terakhir diskonnya siapa tau ada diskon lagi karena memang Antaresar ini terkenal suka ngasih diskon itu gak tanggung-tanggung, gede sekalian tapi kalau barangnya kayak gini di diskon pun hajar aja barangnya sih recommended untuk warnanya ada 2 warna red atau warna merah yang gua bawa ini terus yang kedua itu warna kuning jadi tinggal lu pilih aja lu suka warna merah merahnya merah gelap kayak gini atau warna yang lebih terang yaitu warna kuning terus kita lihat bahan yang dipake untuk bahan yang warna hitam ini pake bahan-bahan elastis gitu jadi ketika lu nantinya nyimpen barang disini ini akan melakukan atau akan memberikan peregangan yang bener-bener besar karena memang disini dikasih bahan-bahan yang elastis disini untuk warna hitam ini tapi kalau kita lihat ke bahan utamanya ini menggunakan bahan 100% nylon nih jadi ini menggunakan bahan 100% nylon yang mana ini diamond pattern ya udah tahan air juga ini lebih ke kotak-kotak sih sebetulnya ya jadi antarrestar ini mengklaim bahwa bahan utama yang dipake disini udah tahan air cuman menurut gua tidak 100% tahan air karena masih bisa tembus lewat jahitan karena jahitan disini tidak menggunakan seal jadi tidak ditutup oleh seal lagi jadi tahan air memang untuk bahannya bener-bener tahan air tapi tidak 100% tahan air dan untuk resleting yang ada disini semuanya udah memakai zipper waterproof ada beberapa bagian yang memang memakai zipper kita bahas ke fitur-fiturnya dulu jadi tas ini kan tas semi-carrier lah ya lebih ke modelnya itu kayak semacam dry bag karena memang untuk penutupan di atasnya itu model roll kayak gini nih atau model seperti dry bag yang lu punya di rumah jadi dilipat-lipat kayak gini jadi dilipat kayak gini dan disini untuk merekatkan lagi atau memastikan bagian atas ini tertutup dengan rapi itu memakai bahan velcro disini kalau dry bag kan enggak ya disini memakai bahan velcro nah disini jadi untuk pengamanan penutupan di bagian atas itu selain nantinya dilipat itu udah memakai bahan velcro jadi lebih aman disini jadi detail penting disini oke jadi kalau emang lu nantinya punya tas ini ini tidak ada toplet karena tidak ada kepala yang memang kepalanya itu kadang bisa menyimpan produk atau menyimpan barang-barang atau kadang bisa jadi WSB kalau ini karena modelnya di roll kayak gini atau dilipat kayak gini sehingga tidak ada toplet atau tidak ada ruangan di bagian atas ini lipat oke bebas lipat ke depan atau lipat ke belakang kalau gue sih lebih suka lipat ke depan kayak gitu itu langsung direkatkan pakai buckle ini bucklenya udah bagus ya jadi disini menggunakan buckle-buckle yang enggak sembarangan enggak murahan juga bucklenya udah bagus karena penting banget karena memang ini penutupan yang krusial di bagian atas ini enggak ada penutupan lain nah biar lebih aman disini ditambah lagi untuk buckle nih jadi bucklenya ini ngambil dari bagian front pocket ditarik terus di bagian belakang masih ada buckle lagi tambahan jadi untuk pengunciannya itu ada dua memakai mode lipat terus memakai tali webbing yang membentang juga nantinya jadi ada dua penutupan disini oke terus kita ke bagian depan dulu ke bagian depan ini yang tadi gue bilang disini ada front pocket yang mana front pocket ini gede banget untuk ruangan yang dikasih disini jadi kemungkinan lu bisa menyimpan jas hujan disini bisa menyimpan sekaligus untuk flashit juga disini karena memang disini dikasih ruangan yang besar nah ini ruangan yang besar ini gede banget sih ini berguna banget kalau tas-tas modelnya kayak gini tuh emang harus dikasih front pocket yang gede kayak gini terus di bagian depannya lagi disini dikasih tali-tali yang mana tali-tali ini bisa difungsikan untuk penyimpanan barang juga disini biasanya mungkin gue nyimpan sendal-sendal atau mungkin bisa nyimpan jaket-jaket waterproof atau celana waterproof disini digencet aja pakai tali-tali elastis ini atau mungkin kalau emang lagi bawa helmet bisa pakai helmet juga disini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan lu nantinya nah di bagian depan juga disini ada holder tracking pool ada satu untuk kepalanya ada satu untuk si kakinya disini dan ini ada dua ya di kiri sama di kanan sini jadi ada dua di kanan sama di kiri udah ada tempat untuk holder tracking pool kita ke bawah lagi disini gak ada apa-apa disini tidak ada rain cover juga jadi untuk si tas ini tidak include rain cover atau tidak mendapatkan rain cover jadi kalau emang lu mau mendaki gunung pakai tas ini kemungkinan lu harus beli juga rain covernya antar-raser kayaknya si jualan untuk si ukuran 40 liter kayak gini terus kalau kita ke bagian kanan sama kiri sebetulnya gak ada bedanya kita bahas bagian kanan aja di bagian sini ada tali kompresi yang ngebentang membentuk kurup V atau tali kompresi ini tali kompresinya tidak memakai tali webbing karena emang konsepnya kayak seperti tas-tas ultralight jadi dia mengurangi beban menggunakan tali-tali yang tipis yang ringan juga bukan pakai tali webbing kayak gitu dan disini juga elastisnya bisa menyimpan matras juga di bagian tali kompresi ini terus di bagian bawahnya ada tempat untuk botol minum yang mana disini dikasih tali elastis juga di bagian kerutan-kerutan ini dan ini lumayan besar untuk penyimpanan botol minum kemungkinan untuk penyimpanan frame atau barang-barang yang agak tajam disini akan aman karena bahan yang dipakai untuk tempat botol minum ini atau side pocket ini menggunakan bahan utama dari carrier ini yaitu menggunakan 100% nylon menggunakan 100% nylon jadi jangan takut untuk mudah robek di bagian side pocket kanan ataupun kiri disini untuk fitur-fiturnya simpel memang kalau tas-tas yang ini itu simpel ya nggak banyak pocket-pocket kecil tersembunyi nggak juga karena memang model kayak gini itu kan 40 liter jadi cocok buat 1-2 hari atau 1-3 hari juga enaknya sih disandingkan dengan barang-barang yang ultralight juga kayak kompor-kompor kecil mungkin atau matrasnya itu matras-matras lipat nggak matras-matras yang karet ataupun yang aluminium foil gitu terus kita ke bagian yang penting juga yaitu di bagian back system karena banyak yang penasaran dengan kenyamanan back system dari tas torean dari antarestar ini kalau kita lihat back systemnya gue buka dulu nah kalian bisa lihat disini back systemnya oke jadi ini back system dari antarestar torean 40 liter gue bahas satu-satu disini kita bahas ke bagian atas dulu disini ada solder strap yang ada settingan nantinya untuk bahu kita disini solder strapnya itu lumayan ideal untuk ukurannya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil juga dan disini dikasih penyimpanan untuk botol minum yang mungkin diameternya ini atau ukurannya ini cuma 250 mili atau 350 mili jangan terlalu gede-gede karena nanti akan ngeganggu juga kepergerakan bahu kita nantinya dan disini ada tali dada nah ini ada tali dada yang mana udah ada fluidnya juga untuk tali dada ini terus untuk di bagian hip beltnya dulu di bagian hip beltnya ini dikasih hip belt yang tidak memakai busa sepertinya kalau bagian sini kan ada busa ini tebal juga kalau ini hip beltnya itu tidak pakai busa jadi kayak kosong kayak gini aja dan di bagian sininya ada resleting yang menggunakan resleting atau zipper waterproof disini tuh yang tadi gue bilang ini resletingnya udah pakai KK dan udah memakai resleting yang waterproof nah kalau ini bisa dibilang waterproof mungkin nih karena memang untuk bahannya waterproof resletingnya pun waterproof jadi air itu tidak mungkin lewat atau tembus ke resleting ini ada dua ya untuk si hip beltnya nanti kita bahas disitu terus untuk back system utamanya ini ada bahan-bahan kayak bahan-bahan nylon disini terus disini dikasih busa yang lumayan tebal setengah lebih tebal dari solid strap nih untuk busa yang ada disini terus disini ada busa yang lebih tebal kita lihat disini nah disini mungkin kalau emang nantinya lo mau membersihkan ini bisa dicopot segala macem nanti kelihatan untuk si frame di bagian luarnya atau di bagian belakang punggung kita jadi ada dua frame yang membentang disini ada warna putih sama ada warna silver disini kalau emang lo mengencangkan tinggal ditarik aja ini oke gue akan mencoba kenyamanan back system dari si Torian ini oke ini untuk posisi ketika lu nantinya pakai antarestar Torian 40 liter ini ini sorry udah agak kempes karena gue pakai balon gitu biar enak juga ringan nah yang gue rasain disini pertama kali gue pakai ini pun kan ketika produknya nyampek gue pakai emang fittingannya itu pas nih dengan postur gue jadi bisa dibilang torso yang ada di Torian 40 liter ini pas banget di ukuran torso gue karena gue tuh ukurannya tuh tinggi 170an berat 55 kiloan jadi pas nih untuk ukuran torsonya tinggal lo tarik nantinya dari sini mungkin tali-tali ini oke nah di bagian shoulder strap-nya pun terasa lebih pas di kiri sama di kanan jadi tidak terlalu berlebihan kan biasanya suka ada yang lebih panjang atau lebih pendek ini ukurannya pun ideal cuman memang yang kerasa kurang nyaman itu di bagian hip belt-nya aja karena tidak dikasih busah nih disini kayak nanggung aja gitu kayak disini hip belt-nya tuh udah dikasih ruangan yang cukup sebetulnya untuk dimasukkan busah disini tapi disini tidak dikasih busah sama sekali jadi terasa tipis aja disini kita langsung ngomongin kekurangan sama kelebihan dari Torian Antaresar 40 liter ini kelebihan yang pertama adalah gue suka banget bahannya ini terkesan lebih premium dibandingkan produk-produk Antaresar yang lainnya jadi ketika lu nantinya punya tas ini lu mungkin akan sepakat bahwa bahan yang dipakai disini terlihat premium karena menggunakan 100% nylon dan gue pun mengiakan artinya ini bahannya udah oke banget dari yang datang dari brand Antaresar gitu kan makanya salah satu produk yang gue suka adalah tas ini juga salah satunya dari bahan yang dipakai di tas Torian ini terus kelebihan yang kedua adalah torso torso yang pas di punggung gue torso yang nyaman di punggung gue untuk si tas Torian 40 liter ini jadi salah satu faktor penting ketika lu memilih memutuskan memilih salah satu tas gunung itu yaitu torso torso ini nyaman dan pas di ukuran torso gue kelebihan yang terakhir adalah busa yang ideal dari shoulder strap dan dari punggung dan dari tulang ekor juga paling yang kurang ideal itu di bagian si hip beltnya aja jadi untuk komposisi busanya ini udah pas tidak berlebihan karena kalau terlalu tebal juga akan tidak nyaman akan menumpuk keringat disitu kalau ini udah ideal untuk komposisi busa yang dipakai di Torian 40 liter ini kita lanjut ke kekurangan dari antarestar Torian 40 liter ini yang pertama adalah tidak include rain cover karena gue suka yang include aja rain cover biar gue gak pusing nyari ukuran yang pas itu kan makanya ini tidak include rain cover gue masukkan ke list kekurangan kekurangan yang terakhir adalah di bagian hip belt tadi beberapa kali gue bilang hip belt ini tidak memakai busa yang tebal bahkan tidak memakai busa sama sekali disini cuman pakai bahan yang tampak seperti busa cuman busa itu kan seharusnya agak tebal gitu kan ini tipis aja paling nantinya ketika lu pakai tas ini ketika berjalan berjam-jam akan cepat terasa pegal di bagian pinggang karena memang tidak ada busa yang menempel di bagian sini jadi kekurangannya ada dua kelebihannya kurang lebih ada tiga tadi tinggal lu sesuaikan aja kalau emang lu suka tas antarestar torian 40 liter ini sikat aja gue pribadi suka makanya gue beli ini untuk si antarestar torian 40 liter ini kalau emang lu suka udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like, share biar teman-teman lu juga tau produk antarestar recommended nih kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like, share kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja thank you banget wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati